Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Kekeringan di Kabupaten Bujonegoro terus meluas seiring belum berakhirnya puncak musim kemarau pada tahun ini Tercatat ada puluhan ribu keluarga yang tersebar di 72 desa di 22 kecamatan yang mengalami krisis air bersih Salah satu daerah yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan ini berada di wilayah kecamatan Temayang Dan Sukiwaras Kabupaten Bujonegoro Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari warga setempat menerima dropping bantuan air bersih Baik dari pemerintah maupun dari TNI, Polri, dan swasta Pasalnya sumber mereka tak lagi mengeluarkan sumber air akibat kemarau panjang Seperti bantuan dropping air bersih yang dilakukan oleh petugas dari Polres Bujonegoro ini Warga terlihat antusias menerima bantuan air dengan membawa jerigen maupun bak penampungan Untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan, Polres Bujonegoro memberikan bantuan 15 truk tangki air bersih Berkapasitas 5.000 liter yang disebar di sejumlah kecamatan di wilayah setempat Sementara itu jumlah desa yang terdampak kekeringan di Bujonegoro terus bertambah Seiring berlangsungnya puncak musim kemarau pada tahun ini Kepala Pelaksana BPPD Bujonegoro Layla Nuraini mengatakan Jika hingga pertengahan September ini tercatat ada 72 desa Yang tersebar di 22 kecamatan dilanda krisis air bersih Biaknya mengaku sudah mendistribusikan bantuan dropping ke wilayah terdampak Sebanyak 765 tangki dengan kapasitas 5.000 liter Bahkan anggaran untuk dropping air bersih tahun ini dari BPPD Bujonegoro Sebesar 200 juta untuk 591 tangki air bersih sudah habis Kini dibantu oleh BPPD Provinsi Jawa Timur yang menyediakan 901 tangki